Kalkulus ke bawah Iya, terus Begitu aku di-offer kerja Aku gak di-offer pay tutor Dia offernya aku jadi volunteer Nah, kalau bagi kebanyakan orang Mereka akan kecewa Ya, gue gak digaji Sedangkan aku malah jadi senang banget Karena aku tuh butuh volunteer Aku butuh banget Untuk Butuh point Supaya aku bisa taruh di personal statement aku Nanti aku mau apply UC Kesempatan emas Oke, i'll take it Jadi the first semester aku ngajar Aku gak digaji semuanya Kamu ngajar berapa semester? Aku ngajar 3 semester Semester pertama aku gak digaji Poinnya poin volunteer Iya, jadi volunteer doang kan Aku ngajar itu Semester pertama aku 8 jam 1 minggu 8 jam 1 minggu 8 jam 1 minggu Terus Terus begitu semester kedua Semester kebua ngajar Semester ketiga aku di college Aku lah aku di offer Untuk jadi paid tutor Ya, aku ambil Itu baru Aku ambil opportunity Aku kan Sebenernya kalau jadi tutor Itu banyak banget kelebihannya Pertama Bagus di personal statement Itu poinnya Yang baca Di application Di community university Mereka akan tersenyum kan Ini Dia bisa punya hati Untuk membantu orang Karena Karena pertamanya Dia gak main gitu Gak dibayar Iya kan Terus Dengan kita ngajarin orang Otomatis kita inget lagi Apa yang kita belajar kemarin Karena orang lupa itu Wajar Semester apapun orang Kalau dia gak pake Ilmunya akan lupa kan Kenapa kalau dokter Atau engineering Mereka masih inget Apa yang mereka belajar dulu Karena mereka terus pake Aku gunain Teori itu untuk diri aku Waktu aku ngajarin mereka Jadi kamu punya 2 poin Sampai 2 poin besar Yang bikin kamu Sampai masuk UC Berkeley Satu poin kamu Volunteer Dua Dari tutoring itu Yang bikin kamu Sampai dapet Scholarship Dan dapet Maksudnya Dapet Accredit 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 Dari Profesor Itu dengan ngajar Dan dari ngajar itu Kamu dapet 2 Satu kamu dapet Poin volunteer Kedua Kamu jadi inget lagi Jadi inget lagi Aku belajar Pajarin Itu sangat bagus Jadi aku bener-bener gunain Opportunity itu Aku maksimalin Yang aku bisa Begitu aku mulai Yang ditutor gaji Aku naik jamnya 10-12 jam Per week Sedangkan Waktu aku di college Aku kan 4 semester besar Plus 1 semester kecil Di summer Semester pertama itu Aku ambil 15 unit Karena aku Gak berani Ambil full International students itu Minimal 12 unit Maksimal itu 20 19-20 Aku ambil 15 Tapi The rest Aku ambil full Aku ambil 19 19-20 4 kelas 9 kelas 4 kelas 15 Waktu di summer Aku ambil 2 kelas Summer pertama kali Aku summer di Amerika Sebenernya mama papa aku khawatir Kamu ngajarin orang Kamu sendiri bisa belajar Ada waktunya Gak Itu yang jadi Aku justunya Pertamanya juga Punya perasaan takut Ini aku bisa baju waktu Gak Tapi Kalau kebanyakan Untuk belajar Kerja di sekolah itu Mereka tuh fleksibel Kerja di bidang apa Mau jadi librarian Mau jadi librarian Mau jadi cashier Mau jadi Jadi kafetaria Mereka akan tanya Kamu tuh Fila bro ini jam berapa Dan aku itu Selalu ambil itu Yang jam pagi Jadi di selak kelas aku Aku ambil yang jam pagi Pertama Kalau menurut profesor aku Pelajaran Pelajaran Matematika Kimia itu Orang itu lebih dapet Kalau pagi-pagi Both yang ngajar Dan yang diajar Itu pertama Kedua Itu lagi banyak-banyaknya Orang dateng Sebelum lunch Banyak banget Yang dateng Jadi kan aku Bener-bener bisa pake Jam-jam aku itu Gak cuman diem-diem doang Kita nunungin orang dateng Tapi aku bener-bener Sekalian belajar lagi Dan ngajar Di jam-jam itu kan Oh jadi kamu Ngambil ngajarnya Biasanya di pagi Iya Aku pilih jamnya di pagi Ketiga yang paling penting Aku tuh Berapa kelas Aku tuh selesai Dengin dua jam tiga Kalau udah jam-jam tiga Aku masih mulai Masih usi ngajar lagi Aku hampir rumah Udah capek Dan aku gak akan Konsentrasi belajar Jadi aku pikir Aku capeknya Stop di jam tiga Di jam empat Yang setelah itu Aku mesti Ngajar lagi Kerja lagi Ntar bisa gak ada ulangan Aku gak bisa catch up Dan akhirnya Aku malah Istilahnya itu Cuman bantuin orang Digaji Tapi kita sendiri Nilain cilai Jangan sampai begitu juga kan Yang bagus adalah Kita bisa bagi waktu Dan thank God Semuanya itu lancar Aku bisa bagi waktu Aku bisa belajar Cuman waktu semester Yang aku pertama Yang digaji Jujur aku capek Itu Karena aku semester Itu pertama kali Aku ambil 19 unit Dan aku Jamnya kerjanya banyak Karena Tapi tetep itu Jadi kamu pagi ngajar Siang sekolah Iya Jadi aku Aku ingat deh Yang awalnya Yang itu Jadi aku kelas pertama Jum 8 Sampai jam 9 Terus jam 9 Sampai jam 10 Itu aku ngajar Udah gitu lunch Atau ada kelas Terenggantung harinya Ntar Kadang ada beberapa hari Yang jam 2 Sampai jam 3 Aku ngajar lagi Atau jam 1 Sampai jam 2 Terenggantung beberapa harinya Jadi sehari itu Sekitar 2 Sampai 3 jam Di sekolahnya itu Karena Yang enak itu adalah Kita selesain semuanya dulu Di sekolah Pulang Jangan sampai Udah pulang rumah Terus balik lagi ke sekolah Karena ada beberapa orang Yang harus pulang kembali kan Jadi gak efisien kan Dan gak fleksibel juga Cara bagi kamu Cara baginya Terus Kamu mengenai skolarship tadi Sekolarship Sekolarship ini Aku gak tau di college-college lain Tapi kalo mostly Both di college Ataupun di Korea University Kaya itu bukanya itu Sekitar deket-deket akhir tahun Atau di awal tahun Offer skolarshipnya Dan kita harus apply Jarang kalo yang di Amerika ini Yang di offer Mau skolarshipnya itu Jarang Kebanyakan adalah Kita yang apply Kamu taunya itu Dari mana Oh Taunya dari mana Ada 2 sumber Pertama dari temen aku Yang mereka udah dapet tahun lalu Kedua Setiap sekolah itu Dari sekolah terkesil Ambil besar Dia ada yang namanya Career Center Career Center Atau Student Resource Center Entah itu namanya Mungkin berubah-berubah Di tiap gitu ya Jadi mereka itu akan Kasih informasi Segala jenis Scholarship Sampai Pengetahuan tentang Transfer ke University Kadang-kadang aku suka Liat kayak Scholarship.com Di internet Cenderung Kalo pribadi aku Susah sekali Dapet ini Karena mereka itu Random Nice Tapi kalo kita langsung Tanya ke orangnya Orangnya kasih list Dan itu yang udah pasti listnya Itu kita lebih Punya chance lebih gede Dan setiap scholarship itu Dia tuh punya Beda-beda Syarat Syaratnya beda-beda Ada yang cuma liat nilai Ada yang liat nilai Plus Kita punya aktivitas Ada yang cuma liat Aktivitas kita doang Bahkan Ini untuk mereka-mereka Yang Kekurangan Kalian Disabilities Mereka tau Mereka gak gitu pun Tapi mereka Mau berusaha Mereka akan Diapreciate Mereka dapet scholarship Orang cacat gitu Oh oke Kayak gitu kan Kekurangan People with disability Ya Jadi Kalo Kayaknya hampir semua Scholarship itu Punya syarat-syaratnya sama Pertama Nilai akademis Pastinya harus bagus GPA-nya Ya jangan Kalo kita GPA 2,5 Kita apply Pasti ditolak Ya pasti ditolak Kita harus Kita harus Confidence sama GPA kita Kita liat Kalo scholarship Makin bergensi Kita juga harus GPA-nya makin besar Hopefully kalo bisa Di atas 3,5 dong Karena kita akan Compete sama orang-orang Pinter lainnya Terus surat rekomendasi Surat rekomendasi Balik lagi ke professor Nah keuntungannya Tadi Om Vincent tanya kan Kenapa Banyak anak-anak pilih Ke community college dulu Dimani ke University Memang bener Professor For University Memang lebih Mendunia Ada yang Nobel Prize Ada yang udah bikin bukunya Dipake di seluruh dunia Tapi mereka itu Cenderung Lebih susah Untuk dijangkau Itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih